Anak Raja Wali, Jilid 62. Selama itu, seperti janjinya, Giyok Hoa cuma membela diri. Ia tetap mempergunakan ilmu pedang Soli Kiam Hoat, ajaran gurunya, ilmu silat pedang warisan nenek gurunya Xiao Leong Li, yang ternyata memang benar-benar tangguh sekali. Diam-diam Giyok Hoa jadi girang bukan main. Ko Tai menonton pertempuran yang aneh itu sambil tersenyum-senyum, sedangkan Tong Teng Bun mengurut-urut kumis jenggotnya. Chiu Yang Chin pun ikut menyaksikan, maka sendirinya muka begal itu jadi pucat. Hebat ilmu pedang si pemuda. Coba dia membalas menyerang, tentu mudah saja dia merebut kemenangan. Juga piswasu lainnya ikut jadi kagum. Sebentar saja sudah lewat delapan jurus. Hati Siam Ki berdebaran. Wajahnya telah jadi guram dan memerah. Ia heran dan penasaran sekali. Ia jadi berkhawatir. Ia berduka juga ketika ia berpikir akan runtuhlah namanya. Sudah delapan jurus tanpa ada hasilnya. Tinggal lagi dua jurus. Bagaimana hasilnya? Akaha, habislah aku, habislah aku pikirnya. Pada akhirnya ia jadi putus asa. Tepat di saat jago ini mau menyerang untuk kesembilan kalinya, mendadak terlihat lari datang tujuh orang, gerakannya sangat cepat. Dengan melompat dari tempat yang tinggi sampailah orang-orang tersebut di antara mereka ini. Gio Khoa dan Siam Ki mundur sendirinya. Ketika Ciu Yang Chin telah melihat jelas rombongan itu, ia jadi berseru kegirangan, kau supek. Gio Khoa sebaliknya mengawasi tajam, sehingga dia dapat melihat jelas mereka itu. Empat orang adalah orang-orang tua yang kepalanya lanang, lanang juga alis dan kumisnya. Bajunya serupa, yaitu baju panjang berwarna kuning, cuma wajah mereka. Yang satu belang mukanya, pipi kirinya warna merah ungu, banyak bekas tapaknya. Yang kedua matanya besar-besar sipit, yang ketiga mukanya keriputan dan kulit muka itu seperti juga permukaan kawah gunung berapi. Sedangkan yang keempat seorang pendeta muka celong dan mati yang tajam. Tiga yang pertama berusia pertengahan, berdiri di belakang yang bermata celong itu. Dan tiga orang lainnya lagi berdiri di belakang keempat orang tersebut. Tiga orang yang lainnya itu berusia pertengahan juga, pakaian mereka hitam semuanya. Wajahnya Li Chin. Setelah berseru memanggil, Ciu Yang Chin melompat menghampiri keempat orang tua itu, guna memberi hormat. Si muka belang tertawa dan bertanya, Ciu Hyantit, apakah gurumu baik-baik saja? Kemudian matanya menyapu, lantas ia menegaskan pertanyaannya, mengapa kalian bentrok? Terima kasih supek, guruku baik menyahuti Yang Chin sambil berdiri dengan sikap yang amat menghormat sekali. Kedua tangannya diturunkan lurus. Setelah itu ia memberikan keterangannya. Orang yang mukanya belang tersebut memperdengarkan suara tertawanya. Sudah beberapa puluh tahun aku tidak turun gunung. Aku tidak sangka sekarang ada beberapa bocah yang berani menyebut dirinya sebagai ahli pedang katanya, jemawa sekali. Dan orang pun berani berebutan. Lagi sekali setelah berkata begitu ia tertawa keras dan lama. Ketiga orang tua lainnya berdiam saja, wajahnya dingin, sehingga mereka mirip dengan pendeta-pendeta mayat hidup. Waktu itu wajah Buan Siam Ki berubah, rupanya ia mendongkol sekali. Karena ia menyadari, kata-kata si pendeta Muka Belang itu ditujukan buat dirinya juga. Tong Teng Bun sendiri segera menghampiri kotai. Aku telah mendengar berita, dari Tiong Goan muncul banyak sekali jago-jago muda terdengar lagi pendeta Muka Belang itu telah meneruskan kata-katanya. Aku kau hiyeh washiu, terpaksa harus turun gunung untuk membuktikannya sendiri. Kotai tertawa dingin, sikapnya memandang ringan kepada para pendeta itu. Giyokoa yang mendengar kekasihnya tertawa dingin sampai melirik padanya. Si pendeta Muka Belang tertawa nyaring, dia bilang lagi, tidak peduli kalian pandai mempergunakan pedang dan memiliki kepandayan yang tinggi, tetap saja aku tidak akan membiarkan kalian malang melintang sesumbar sekehendak hati di dalam rimba persilatan. Hem Kotai sengaja memperkeras tertawa dinginnya, dan dengusannya. Pendeta Muka Belang menoleh mengawasi tajam kepada Kotai, karena ia mendengar suara dengusan itu, kemudian dia bilang, inilah yang disebut anak hijang tidak gentar pada hari mau. Dan ia melirik kepada Giyokoa, lalu tertawa, katanya lagi, kedua bocah ini sangat tampan sekali. Jika Kaian berpikir untuk menjadi jago, baiklah lewat lagi satu tahun kalian cari aku si orang tua di puncak Kuinghang di Gunung Biesan. Setelah berkata, dia melompat dengan gesit sekali, diikuti oleh enam orang di belakangnya. Maka dalam waktu sebentar saja mereka sudah memisahkan diri beberapa puluh tombak. Berulang kali Kotai memperdengarkan suara, hemsraya ia mengawasi terus dengan tajam. Bialaote, kata Tong Tengbun, yang tidak mengerti sikap pemuda ini, keempat orang itu adalah orang-orang yang empat puluh tahun lalu merupakan orang-orang terhebat, yang dapat merubuhkan lima orang pendeta sakti dari Syaulim Sye. Juga mereka telah memperoleh nama di puncak Kuasan. Cuma saja, ia rupanya masih juri berurusan dengan lima jago luar biasa, yaitu Oeye Yoksu, Ong Tiong, Yang, Ang Citkong, Iteng Tai Su dan Ouyang Hong. Nama mereka mengetarkan rimba persilatan. Semenjak waktu itu mereka berempat hidup menyendiri, tidak pernah mereka turun gunung. Sekarang mereka telah turun gunung, tentunya mereka ingin melakukan yang hebat. Menurut pengelihatanku, tentunya dunia rimba persilatan akan bermandikan darah lagi. Hemkotai tersenyum, tapi tidak mengucapkan kata-kata apapun. Waktu itu Boan Siam Ki menghadapi Giyokhoa, sambil tertawa ia bilang, Laote, ilmu pedangmu benar lihai, aku kagum sekali. Baiklah, dengan memandang kau, mau aku menyudahi perselisihanku dengan Tonglo Piao Tau. Sampai bertemu pula. Ia memutar tubuhnya segera ia ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu. Selama itu Ciu Yang Chin semua sudah tidak terlihat lagi, sekalipun bayangannya. Tong Tengbon memandang ke sekitarnya, ia mengerutkan alisnya. Ciu Yang Chin seorang manusia yang sangat licik, ia bilang. Tadi dia angkat kaki karena dia melihat gelagat. Di lain kali, Laote baiklah kalian waspada. Terima kasih sahut Kotai. Sekarang ini jalanan sudah aman. Karena keretaku dapat jalan lebih cepat, maka izinkanlah kami berjalan lebih dulu agar kami dapat cepat tiba di Lok Yang. Lain waktu, bila ada kesempatan, pasti kami akan pergi berkunjung untuk unjuk hormat pada Tonglo Piao Tau. Tong Tengbon tampak berat berpisah dengan Kotai dan Giyokhoa. Aku haraplah Laote berdua datang dengan pasti, karena aku si tua sangat mengharapkan dan menanti sekali katanya. Kotai terharu, ia dipanggil Laote, ia pun malu sendirinya. Tidak dapat ia dipanggil dengan sebutan adik, seperti itu. Seharusnya ia dipanggil sebagai seorang boampu yang tingkatnya jauh di bawah jago tua tersebut. Bersama Giyokhoa, ia telah naik ke keretanya. Ia tersenyum waktu keretanya itu bergerak berangkat. Kereta dilarikan ke arah kecamatan Tiangtai. Angin berhembus keras sekali, sedangkan hawa udara dingin bukan main, karena waktu itu hujan salju mulai turun bagaikan kapas yang berguguran ke bumi. Langit bersinar layung dan sangat indah dengan warna putih salju yang tengah turun tipis, sehingga sepanjang mata memandang, segala apa menjadi putih. Hanya warna putih belaka yang menyilaukan matu, terlihat. Hari itu tanggal 5 bulan pertama, akan tetapi di gunung Hang San tidak terdapat suasana musim semi. Puncak gunung penuh dengan salju, pohon-pohon gundul atau kering. Hanya seng angin yang memberikan hawa dingin di samping dinginnya salju. Burung-burung pun tak terdengar suaranya. Suasana tetap merupakan suasana musim dingin. Justru waktu itu di jalan pegunungan terdapat dua orang pemuda yang tengah berlari-lari gesit sekali, juga pakaian mereka sama, warnanya abu-abu. Di punggung masing-masing tergemblok pedang. Kepala mereka tertutup kotiah bulu. Muka mereka dilapisi dengan topeng kulit yang tipis dan buatannya sangat indah. Yang beda dari mereka ialah seorang lebih langsing tubuhnya. Mereka berdua tidak bicara satu dengan yang lainnya. Setelah melintasi rimba jurang barulah mereka berhenti di depannya sebuah guawa. Namanya guawa, sebenarnya sebuah selokan besar yang lebarnya dua tombak, berliku-liku, ada airnya mengalir, airnya pun jernih sehingga tampak dasarnya. Memandangi selokan tersebut, pemuda yang seorangnya bersenandung dengan suara perlahan dan lembut sekali. Air yang jernih sebenarnya tidak ada kedukaan, adalah seng angin yang membuat mukanya berkerut-kerut. Gunung hijau sebenarnya tidak tua, adalah seng salju yang membuat kepalanya putih. Pemuda yang seorang tertawa, dia bilang, Engkotai, kau hebat. Di waktu seperti ini kau masih memiliki kegembiraan untuk bersyair. Sebenarnya juga selokan ini indah sekali, maka aku percaya di dekat sini pasti ada rumah orang. Menurut dugaanku, sarang kue elu, si bangsat tengik itu, tidak jauh dari sekitar tempat ini. Si pemuda berhenti bersenandung, dia tertawa. Dialah Kotai. Dan yang seorang lagi itu adalah Giyokoa, kekasihnya, yang memang menyamar selama dalam perjalanan sebagai pria. Mari kita jalan mengikuti selokan ini katanya, sarang kue elu tentu tidak jauh dari di tempat sejauh sepuluh li di sekitar tempat ini. Ia menengadah ke atas, melihat cuaca. Ia menduga waktu sudah mendekati tengah hari. Kawannya itu mengangguk setuju, segera mereka berjalan bersama di tepian selokan yang mirip sungai kecil. Mereka berada di Hang San, 25 Li di selatan kota Lok Yang, di kota mana mereka telah tiba. Dan segera mereka bekerja mencari tempat berdiamnya kue elu. Justru waktu mereka tiba di kota Lok Yang, mereka telah mendengar sepak terjangkue elu, seorang tokoh rimba persilatan yang termasuk dalam golongan sesat. Iblis yang sangat telengas malang melintang di tempat ini. Karena dari itu, Kotai dan Giyokoa bermaksud mencari iblis yang telah membanjirkan darah tidak sedikit ke bumi karena khas akan korban-korbannya. Mereka melakukan perjalanan mengikuti selokan itu dengan bernyanyi-nyanyi kecil dan juga sering menyelinginya dengan tertawa mereka yang cerah. Mereka pun telah banyak berbicara mengenai hubungan mereka berdua. Kotai berjalan di sebelah belakang si gadis. Ia sendiri sering bimbang hatinya, yang tergoncang sangat keras sekali, melihat lengguk dan lenggang gadis pujaannya ini, yang sangat menggiurkan. Betapa cantiknya Giyokoa. Tiba-tiba Giyokoa berseru perlahan, Eng Kotai, coba kau lihat tangan si gadis pun telah menunjuk ke suatu arah. Kotai memandang ke arah yang ditunjuk itu. Di sana, tidak jauh dari ujung selokan, terdapat jurang. Dan dari jurang itu meluncur air tumpah yang cukup deras, jatuhnya keras, suaranya nyaring bergemuruh, berkumandang di lembah. Karena waktu itu angin utara berhembus santer, suaranya berisik di antara daun-daun dan cabang pohon di rimba situ. Suara berisik itu sering tersamar. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak dapat mendengarnya dari jauh-jauh. Juga uap air merupakan seperti mega yang tebal, sehingga tidak mudah untuk melihat jelas di sekitar air tumpah itu. Kotai memandang tajam sekian lama. Di balik uap air terjun itu, ia melihat sebidang tempat bagaikan paso. Di tengah-tengah tempat itu ada sekelompok bangunan rumah yang cukup rapi letaknya. Gio Khoa tidak dapat melihat sejelas Kotai. Si pemuda jauh lebih mahir, tenaga dalamnya, itulah sebabnya mengapa Kotai bisa melihat lebih jelas. Pastilah itu sarangnya si bang Satkwe Elu kata Kotai Girang setelah mengawasi sekian lama. Mari kita pergi melihatnya. Ia segera juga menarik tangan si gadis, guna diajaknya berlari separuh di seret. Gio Khoa pun mulai dapat melihat lebih jelas, hatinya memukul keras. Setelah datang lebih dekat, dengan berani Kotai mengajak si gadis melompat turun ke tempat yang tadi mereka awasi itu, yang diduga adalah sarangnya Kwe Elu. Justru di waktu itu terdengarlah seruan yang nyaring sekali, tahan. Keduanya segera juga menunda gerakan mereka, bahkan mereka telah mengawasi arah dari mana datangnya suara bentakan itu. Segera dari sisi air terjun terlihat muncul tiga sosok tubuh yang merupakan tiga orang berusia pertengahan, yang tubuhnya kurus dan semua matanya tajam serta bengis. Salah seorang di antaranya memiliki apa yang biasanya disebut sebagai kumis kambing gunung. Cuan Tuan, mengapa kalian tidak dengar kata orang itu menegur, dengan suara yang bengis? Kami memanggil beberapa kali, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian mengira Kwe San Chung tempat yang dapat didatangi oleh sebarangan orang? Suara orang itu keras dan dingin, juga dibalik nada kata-katanya itu terdapat sikap tekeburnya. Ia tidak memandang sebelah mata pada Kotai dan Giyokoa. Kotai jadi tidak senang, ia malah sengaja memperdengarkan suara tertawa dingin. Tuan, mengapa kau bicara begitu tidak tahu aturan ia malah balik menegur, kau dengar sendiri, suara air terjun demikian berisik. Mana kami bisa mendengar teriakanmu yang seperti suaranya muk? Orang yang kumisnya seperti kambing gunung itu jadi gusar bukan main, tapi dia tertawa bergelak dengan nada yang hebat sekali, bengis dan mengandung kekejaman hatinya. Bocah ingusan keparat, kau benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi dia bilang kemudian dengan suara mengguntur. Kami semlanghun, arwah tiga serigala, bukanlah sahabat dari orang-orang Kwe San Chung itu. Hem, bahkan kami adalah musuh dari Kwe Lu. Kami telah berlaku baik hati mencegah kalian, agar kalian tidak memasuki tempat mereka. Kalian tahu, jika kalian lompat turun dan memasuki tempat itu tiga li, kalian akan terbinasa oleh panah beracun. Lagi pula di sana, kecuali Kwe Lu, ada lagi dua orang yang sangat lihai sekali. Iyalah dua orang tokoh rimba persilatan yang sangat ternama. Kami mengetahui tentunya kedatangan kalian kemari untuk berurusan dengan pihak Kwe Lu. Karena itu kami hendak mencapaikan lidah, agar kalian tidak tertimpah bencana. Dua orang kawannya yang lain tertawa. Cuan-cuan jangan kecil hati kata salah seorang di antara mereka, bagaimana jika kita bekerja sama? Sebenarnya kami pun memiliki urusan dengan pihak Kwe San Chung. Kotai tersenyum, karena mereka adalah musuh Kwe Lu. Dengan mengajak bekerja sama, jelas mereka hendak mempergunakan dan memperalat tenaga Kotai dan Giyoko A berdua. Maka dari itu ia pun telah berpikir mengapa justru ia bersama Giyoko A tidak mau mempergunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan tenaga mereka bertiga itu. Semwi, siapakah kalian tanyanya kemudian? Apakah Semwi mau menyebutkan si dan nama kalian yang mulia? Semwi bersedia bekerja sama, tolong Semwi utarakan bagaimana caranya itu? Kami Sem Langhun, dan aku bernama Liang An. Ini adikku yang kedua, Liang Iye, dan ini yang bungsu bernama Liang Oh, menjelaskan orang dengan kumis seperti kumis kambing gunung, sambil menunjuk kepada kedua orang kawannya. Dan jiwi berdua siapa? Kotai memberi hormat. Terima kasih, itulah nama-nama yang telah lama ku dengar sangat terkenal sekali, katanya. Aku sendiri si biye bernama Lin, dan ini adik angkatku. Ia siun dan bernama Li. Giyoko A berdiam saja, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Hanya di dalam hatinya ia memuji akan hebatnya engkutsainya ini bersandiwara. Oh biye siau hiap dan un siau hiap, kata Liang An. Aku gerang sekali dengan pertemuan ini kemudian ia berhenti sebentar, baru kemudian ia menambahkan. Waktu kami belum datang kemari, telah kami dengar perihal lihainya Kwe Elu. Maka dari itu, walaupun kita bekerja sama berlimat, kalau memang kita tidak berhati-hati, tentu kita tidak akan berhasil. Sulit untuk diperoleh hasil yang memuaskan. Ko Tsai mengawasi kerimba di samping kanannya, sikapnya acuh tak acuh, dengan segera ia berpaling lagi. Segala apa di dunia ini tergantung kepada usaha manusia, katanya sambil tersenyum. Jika orang main dijeri, takut kepala dan takut ekornya, lebih baik orang jangan datang kemari. Liang An jengah, mukanya berubah merah dan kemudian memperlihatkan sinar matu yang licik sekali. Justru dikala itu di sebelah kanan mereka terdengar suara tertawa mengejek. Segera melompat keluar seorang Tosu dengan wajah menyeramkan. Dia melompat ke dekat Sam Lang Hun, tetapi dia tidak memandang matu kepada ketiga jago tersebut. Dia bahkan bertindak secara angkuh dan sangat jumawa sekali. Dia bukan menghadapi mereka, justru ia memandang ringan kepada Kotai dan menegurnya dengan bengis, bocah busuk tidak tahu mampus, besar sekali mulutmu. Benarkah kau percaya di Kwee San Chung tidak ada orang yang dapat menguasai kau? Tua bangka, siapa kau menegur Giyokhoa yang tidak mau kalah dengan Tosu itu? Tosu itu menjadi gusar sekali, segera saja ia mengeluarkan sepuluh jari tangannya. Melihat penyerangan Tosu itu, Sam Lang Hun terkejut bukan main, sampai mereka mundur tiga tindak. Dengan melihat sepuluh jari tangan yang hitam dari Tosu itu, Sam Lang Hun segera teringat kepada seseorang. Mereka jadi takut luar biasa, bahkan Liang An segera bertanya. Bukankah, bukankah kau Cap Hek Chie Mo Ie Chin Jin? Tosu itu, yang disebut Cap Hek Chie, sepuluh jari hitam, Mo Ie Chin Jin, memperdengarkan suara tertawa mengejek perlahan, sedangkan sepuluh jarinya itu perlahan-lahan, ujung jari tersebut bergerak. Rupanya pertanyaan ini telah menahan gerakan tangannya. Eh bocah, ternyata matamu tajam ia menyahuti, segera ia maju lagi. Sekarang dengan langkah kakinya, yang melangkah setindak demi setindak. Mo Ie Chin Jin memang sangat terkenal sekali untuk kekejaman hatinya dan telengas tangannya. Dia maju tanpa bisa diterka apa sasaran penyerangannya. Sikatnya itu dapat membuat orang bingung menerkanya. Begitu memang biasanya. Setelah datang dekat, barulah dia akan menyerang dengan yang sesungguhnya. Bahkan setiap kali ia menyerang, tentu serangannya dengan tiba-tiba dan gerakannya sangat aneh sekali, membuat setiap lawannya harus celaka. Sebab sepuluh jari tangannya yang hitam itu pun mengandung racun yang dapat bekerja dengan cepat. Waktu itu, angin gunung berhembus keras ditambah berisiknya suara air terjun. Sam Lang Hun mengawasi dengan muka yang muram, hati mereka tegang bukan main. Gio Ko A bersikap sungguh-sungguh, ia mengawasi dengan penuh kewaspadaan menantikan serangan. Ko Tai menonton dengan kedua tangan digendong dan mukanya tetap tenang, hanya tersenyum tawar. Tiba-tiba tangan Cap Hek Chie Mo Ie Chin Jin bergerak menyambar ke muka Gio Ko A. Ahaha menjerit Sam Lang Hun, karena terlalu kaget melihat cepatnya serangan itu. Mo Ie Chin Jin berhenti di depan Gio Ko A, tidak ada satu kaki jaraknya, maka dari itu tangannya dapat meluncur ke muka si pemuda, dengan cepat sekali. Akan tetapi belum lagi si gadis bergerak, Ko Tai yang berdiri di sisinya sudah berseru sambil tangannya menyambar kedua lengan Mo Ie Chin Jin. Dia menyambar luar biasa cepatnya karena dia mempergunakan jurus Tai Leong Chiu atau mengekang naga. Krek, demikianlah terdengar suara keras di tempat itu, maka patahlah lengan Mo Ie Chin Jin. Menyusul dengan itu sebelah kaki si pemuda terangkat naik, tubuhnya Mo Ie Chin Jin segera terpental melayang di tengah udara. Dari mulutnya terdengar jeritan dasyat sekali. Tubuhnya itu jatuh ke dalam rimba jauhnya belasan tombak. Sem Lang Hun heran bukan kepalang. Bukankah Mo Ie Chin Jin sangat lihai dan terkenal sekali akan kekejamannya dan ilmunya yang sangat tinggi? Mengapa dia bisa rubuh dalam hanya satu gebrakan saja? Mereka pun terkejut. Coba tadi Liang An, Toa Ko mereka, main gilat terhadap pemuda itu. Bukankah berarti bahwa Toa Ko mereka sudah pergi ke neraka? Untung saja tadi, Liang Oh telah menengahi mereka. Sem Lang Hun telah banyak pengalaman. Dan mereka menganggap sepasang pemuda ini masih hijau. Dengan usia mereka yang masih muda seperti itu, tentu kepandayan mereka belum seberapa. Mereka juga berpikir lebih baik kedua pihak bekerja sama, agar kedua pemuda itu yang maju di depan. Mereka sendiri akan jadi si nelayan yang menerima hasil yang menguntungkan. Sekarang ternyata kedua orang, pemuda itu sangat lihai luar biasa. Mereka segera bertukar siasat. Sungguh kau sangat lihai sekali, biay siau hiap, kata Liang An, mengumpak. Kotai berdiam saja, demikian pula halnya dengan Giyoko A, yang tidak melayani pujian itu. Liang An melihat kedua pemuda itu berdiam diri saja, wajah mereka bersungguh-sungguh, ia mengetahui apa yang harus dilakukannya. Ia tertawa dan berkata, Jiwi, kami bertiga kenal baik tempat ini, mari kami yang membuka jalan. Ia segera melambai kepada kedua orang saudaranya, dan terus berjalan di sebelah depan. Dengan segera mereka bertiga melompat turun ke bawah. Sebelum menyusul tiga orang itu, Giyoko A mencekal lengan Engkotainya. Engkotai, hebat gerakan tanganmu tadi pujinya perlahan. Dapatkah kau memberikan petunjuk kepada aku? Baiklah sahut Kotai. Tapi ia bukan segera mengajari, sebaliknya ia mencekal tangan si gadis, untuk ditarik, maka di lain saat mereka sudah bersama-sama lompat turun ke bawah. Disitu si pemuda membawa kawannya ke dalam pepohonan yang sangat lebat. Begini katanya. Ia mempelajari jurus yang tadi, jurus memutuskan otot, memotong nadi, yang terdiri dari tiga gerakan. Giyoko Agirang bukan kepalang, terlebih lagi ketika ia segera dapat mempergunakannya. Ia memang sangat cerdas, sedang satu jurus dengan tiga gerakan adalah pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Jurus ini dapat dipergunakan berbareng depan ilmu apapun juga. Dengan begitu, engkau dapat merubuhkan lawan dengan mudah. Kau cerdik adikku, tentu kau dapat menjalankannya tanpa petunjuk lebih jauh dariku. Nah, mari kira menerobos maju. Pemuda itu melompat ke depan, diikuti si gadis yang sangat lincah sekali. Sedangkan Sam Langhun telah pergi jauh, mereka tidak terlihat bayangannya. Namun kocai berdua dapat mengikuti tapak kaki mereka di tanah. Kwe San Chung dari Kwe Lu memiliki hawa udara yang istimewa. Di sini sekalipun musim dingin, matahari keluar seperti biasa dan hawanya hangat. Di pihak lain, di dalam tiga musim semi, panas dan rontok, seluruh hari tampak kabut, jarang ada satu hari saja yang cuacanya cerah. Maka itu, tempat ini menyenangkan sekali untuk ditinggali. Letaknya rendah, akan tetapi hawanya tidak lembab dan demat, sungguh menyenangkan sekali. Di saat mereka tengah menerobos maju, Kotai dan Giyokoa mendengar suara bentakan-bentakan yang samar-samar. Si pemuda memegang tangan kawannya buat diajak berhenti. Ia pun segera berkata perlahan. Rupanya Sam Langhun kena dipergoki. Kita belum mengetahui maksud mereka bertiga. Lebih baik kita jangan terlalu sembrono turun tangan. Mari kita maju dengan jalan di atas pohon. Lebih dulu kita harus melihat orang-orang lihai macam apa saja yang berada di Kwe San Chung. Giyokoa menyatakan setuju dengan saran pemuda ini, ia kagum sekali untuk ketelitian Kotai. Setelah mereka maju lagi beberapa saat, Giyokoa mengemukakan pikirannya, Engkotai, katanya. Bukankah kau berjanji akan bekerja sama dengan Sam Langhun? Aku pikir, lebih baik kita bekerja begini saja. Kau pergi menghampiri mereka, buat membantui mereka, sedangkan aku menantikan agak jauh. Jika memang aku gagal dengan usaha kita, kita bertemu di muka air terjun itu. Bagaimana, kau setuju? Jadi kau ingin menanti sambil bekerja, menyelesaikan anak buah orang Shikwee itu dengan jalan menyelusup dari belakang? Itulah yang kupikirkan. Kau pandai sekali menerka, Engkotai, menyahuti si gadis sambil mengangguk dengan pipi yang berubah merah. Baiklah, mengangguk Kotai. Begitulah, mereka segera berpisah. Kotai maju terus, sedangkan Giyokoa mengambil jalan memutar. Kotai menanti sampai si gadis sudah tidak terlihat lagi, barulah dia pergi ke arah dari mana bentakan-bentakan tadi datangnya. Segera juga ia telah tiba di sana, tetapi ia menyembunyikan diri di belakang lebatnya pohon-pohonan. Pertempuran tengah berlangsung antara Sam Langhun dengan beberapa orang. Sekarang mereka tidak lagi saling membentak, hanya tubuh mereka yang berkelebat ke sana kemari dengan lincah dan gesit sekali. Masing-masing juga telah mengeluarkan ilmu andalan mereka, buat mendesak dan merubuhkan lawan. Di antara lawan dari Sam Langhun, terdapat seorang wanita tua, yang tubuhnya pendek dan kurus, mukanya telah keriputan, rambutnya juga telah ubanan semua, tangannya mencekal sebatang tongkat panjang berkepala naga-nagaan. Matanya sangat tajam dan tubuhnya dapat bergerak sangat lincah sekali, menunjukkan bahwa ia memang sangat lihai. Dalam keadaan seperti itu, Kotai tidak memperlihatkan diri. Ia ingin menyaksikan dulu, berapa tinggi kepandayan dari Sam Langhun, maka dari itu, ia hanya berdiam diri saja. Liang An tengah menggerakkan tangan kirinya dengan jurus kunci besi tenggelam di sungai untuk menutup tangan kanan lawan lain, ia juga telah membarungi dengan menggerakkan tangan kanannya meninju kepada lawan. Ia telah mengerahkan tenaganya dan mempergunakan kecepatannya, sedang kakinya melangkah mengiringinya. Lawannya terkejut. Itulah tidak disangkanya. Tidak keburu ia menangkis. Maka itu ia melengak, lompat jumpalitan, dan sesudah menaruh kaki di tanah, ia menekuk kedua dengkulnya guna memasang kuda-kuda itu. Dengan demikian ia pun dapat mempertahankan diri agar tidak rubuh. Liang Ie beradat keras, perangainya berangasan, ingin sekali ia segera merubuhkan lawannya dan tidak mau memberikan kesempatan kepada lawannya. Maka ia merangsek dengan hebat. Tangan kanannya diajukan ke muka, untuk menghajar lagi. Jika ia berhasil, pastilah patah atau remuk tulang-tulang dada lawannya. Sedangkan lawan Liang Ie bukan musuh ringan, di mana ia pun sempat memasang kuda-kuda, ia mendesak Liang Ie. Dua lawan Liang Ie pun sama kuatnya, ia telah menggeser tubuhnya, tangan kirinya menangkis, tangan kanannya membalas menyerang. Dengan kedua jari tangannya ia menotok jalan darah KHI Hei 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 dari penyerangnya yang galak itu. Liang Ie terkejut. Waktu itu Liang An pun terkejut sekali, karena ia melihat betapa dirinya tengah terdesak, lalu menyaksikan Liang Ie pun terancam keselamatan jiwanya. Terlebih lagi Liang Ie. Ia tidak menyangka musuhnya demikian hebat. Ia menarik pulang tangannya sebelum mengenai sasarannya, dan memakai untuk menangkis berbareng dengan mana ia pun melompat ke kiri. Waktu itu lawannya ingin menyelamatkan diri. Ia juga melompat ke kanan dengan gesit. Sedangkan kota yang tengah menyaksikan semua itu, telah memuji akan kebolehan dari Liang An dan kawan-kawannya. Kepandayan mereka memang tidak rendah. Setelah itu terdengar tertawa dingin dari Liang An, yang tertawanya menyeramkan sekali. Aku tidak menyangka bahwa Tian San Ngokui, lima setan dari Tian San, merupakan manusia tidak tahu malu. Namanya yang begitu terkenal di dalam kalangan Kang Ong ternyata hanya sia-sia belaka, karena mereka merupakan manusia yang tidak tahu malu, yaitu hitam-memakan hitam. Sekarang cepat kalian mengeluarkan peti emas dan mutiara untuk membeber itu di muka kaum rimba persilatan. Dengan demikian ada jalan buat kalian berdamai dengan kami Sam Lang Hun. Mendengar perkataan Liang An itu, diam-diam kota berkata di dalam hatinya hem, kiranya kalian merupakan satu bangsa dan satu aliran. Jika begitu, Sam Lang Hun juga bukan sebangsa manusia baik-baik. Di saat itu pula lawan Liang An telah tertawa lebar keras sekali. Ia pun telah menyambut perkataan lawannya dengan tertawa mengejek dan sikap tidak memandang sebelah mati sama sekali. Terima kasih telah menonton!